Warga lingkungan Wonopuro, Dusun Sidowayah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Ponorogo menceritakan sulitnya akses layanan kesehatan seperti nenek sakit yang sempat viral ditandu turun gunung. Selain itu juga ada dua ibu hamil yang melahirkan saat di jalan. Kondisi akses jalan yang sulit membuat lingkungan Wonopuro, Dusun Sidowayah, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Ponorogo tidak terjamah layanan kesehatan. Selain kasus nenek yang sempat viral ditandu turun gunung, menurut tokoh masyarakat Wonopuro, ada juga dua ibu hamil yang terpaksa melahirkan di jalan saat menuju fasilitas kesehatan. Menurut Loso, tokoh masyarakat lingkungan Wonopuro, untuk berobat warga yang sakit harus ditandu turun gunung dengan berjalan kaki sejauh 2 km. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membahayakan, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan segera. Yang melahirkan di jalan, di tengah-tengah hutan, karena tidak bisa cepat-cepat dibawa ke bawah ke pedanan, karena melahirkan sakit di tempuh kendaraan roda 4, betulnya digotong royong masyarakat. Itu akhirnya setelah melahirkan dibawa pulang ke atas? Iya, digotong lagi ke atas. Enggak sempat dibawa ke rumah sakit atau penanganan medis? Enggak. Memang kenapa Pak? Di sini enggak ada dokternya atau gimana Pak? Kalau dokternya, kalau masyarakat ini enggak ada, adanya di Jambon sana. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Ponorogo, Sugir Sanjoko berjanji akan melakukan komunikasi dengan pihak perhutani. Meskipun lahan yang ditempati warga milik sendiri, namun jalan akses menuju lingkungan yang dihuni 170 jiwa dari 37 kakak ini adalah milik perhutani. Tapi memang butuh proses panjang, maka ini sudah komplit semua. Nanti biar Pak Sekedar segera mengundang perhutani untuk dicarikan solusinya agar kemudian ada akses yang mampu membedah itu. Ini yang paling penting adalah itu. Mudah-mudahan segera ada realisasilah. Jadi langkah awal nanti apa Pak? Rapat dulu dengan perhutani, lalu dengan tingkat samat dengan desa untuk mencari solusi tengahnya. Setidaknya diperlebar atau bagaimana caranya. Nanti kan bisa komplit. Biar kemudian segera ada penanganan. Ini memang sudah lama dirapatkan atau baru tahu ini Pak? Ya, sudah beberapa waktu yang laluan. Ketika mau pemilu sudah banyak yang lapor ke sini. Ini harus terisolir. Tapi kemudian memang butuh waktu kalau dengan perhutani maka harus ada rapat gabungan biar masing-masing melakukan apa kita sebagainya bersama-sama. Termasuk itu Pak, tenaga medis kan memang tidak pernah menjangkau lokasi Pak? Itu seperti apa? Ada perintah khusus atau bagaimana Pak? Ya, kalau sudah ada akses dan ada rapat tentu ada yang dibutuhkan apa ini diintetarisir lalu siapa melakukan apa akan jelas. Tapi prinsipnya rapat gabungan dulu ya. Kang Giri meregaskan akan berupaya mencari solusi terbaik agar akses jalan dapat diperbaiki dan memudahkan mobilitas warga Wonopuro terutama dalam hal mendapatkan layanan kesehatan. Ega Patria, GTV, Ponrogo